Memenang alami jauh bumi bayangan Tawakan pesona pada setiap insan Adakah raga budaya yang tercipta Bersalam luhur terjaga Bersalam luhur terjaga Bersalam luhur terjaga Bersalam luhur terjaga Dan menerima segala amat ibadah kita Amin ya Allah ya Allah Maasyurah muslimin dan muslimat yang berbahagia Dimana saja berada Yang dirahmati oleh Allah SWT Bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran Bulannya Al-Quran Yang Rasulullah SAW Mewasiatkan kepada kita semua Meninggalkan dua pusaka Yang apabila Kamu sekalian berpegang teguh terhadap dua pusaka itu Kamu tidak akan sesat selamatnya Apa itu dua pusaka? Tersebut yang pertama Kitab Allah Al-Quran Yang keduanya Dengan hadisnya Aku meninggalkan dua pusaka kepadamu sekalian Yang apabila kamu sekalian Memegang teguh terhadap dua pusaka itu Kamu tidak akan sesat selamatnya Yang Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah SAW Al-Quran hadirin Yang menurut etimologi Atau menurut bahasa Artinya itu bacaan Yang diambil dari kata Qara'a yaqara'u Qur'an Yang artinya bacaan Hadirin rahmatullahi Dan menurut terminologi Menurut istilah Menurut ulama Ulama Al-Quran Yang Abu Azhim Azharqani Al-Quran itu adalah Al-Kitabul Mu'jiz Al-Munazzalu Ala Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Maktubu Fil Masahid Al-Mankulu Alaihi Bitawatur Al-Munta'bad Bitilarati Al-Quran itu adalah Sebuah kitab Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mu'jiz Mu'jiz itu merupakan mu'jizat Yang bisa melemahkan Al-Maktubu Fil Masahid Yang ditulis dalam beberapa mashab Kemudian dipindahkan dengan Secara mutawatir Dengan jalan mutawatir Kemudian hebatnya Al-Quran Al-Muta'bad Bitilawati Akan menjadikan ibadah dengan membaca Yang pertama Al-Quran itu merupakan Kitab yang mu'jizat Mu'jiz Mu'jiz itu diambil dari kata A'jaza yu'jizu'i'jazam wa'munjazam Fahuwa mu'jiz Si'ghahnya itu segatnya itu Isimfa'in Yang artinya Al-Quran itu bisa melemahkan Melemahkan terhadap apa hadirin? Melemahkan terhadap syair-syair orang Arab pada waktu itu Karena Allah menurunkan mu'jizat Kepada para Rasul itu sesuai dengan kondisi Pada waktu itu hadirin Coba lihat pada zaman Nabi Musa Raja yang terkenal pada waktu itu Yakni Fir'aun Orang-orang pada waktu itu tergila-gila dengan sihir Obsesinya mereka dengan sihir hadirin Tergila-gila dengan sihir Maka orang yang hebat sihirnya Yang menjadi ahli sihir Akan dijadikan kerabat Akan diberikan jabatan oleh kera'amu Maka Nabi Musa alaihi salam Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berda'wah Kepada kaum Bani Israel Kemudian pada waktu itu juga Kepada turunan Kipti Egypt Karena Fir'aun Berada di Mesir pada waktu itu Untuk berda'wah Maka mu'jizatnya itu Tongkat bisa menjadi urar Yang bisa mengalahkan sihir-sihir mereka Sehingga mu'jiz Hadirahimakumullah Tongkat yang diberikan oleh Allah sebagai mu'jizat Itu mu'jiz Bisa melemahkan Bisa mengalahkan Sihir-sihir pada waktu itu Sehingga dikalahkan Hadirahimakum Kemudian pada zaman Nabi Isa Orang-orang itu terobsesi dengan ilmu kedokteran Ilmu tabib Maka obsesi pada waktu itu Orang-orang ingin menjadi seorang tabib yang terkenal Menjadi dokter yang ahli Hadirahimakumullah Maka Nabi Isa Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dakwah kepada mereka Diberikan mu'jizat Yang bisa mengalahkan Bisa melemahkan Ilmu-ilmu kedokteran Ilmu-ilmu ketabiban pada waktu itu Dengan mu'jizatnya Wa'ubri'ul maha wal abros Wa'uhin mauta bi'idnillah Bisa menyembuhkan penyakit kusta Penyakit yang begitu Parahnya Yang begitu menjijikannya Malah dalam puncaknya bisa menghidupkan lagi orang Yang sudah mati Dokter mana Tabib mana Yang bisa menghidupkan orang yang mati Tapi ini bi'idnillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Isa Bisa menghidupkan orang yang mati Bukan hanya bisa menyembuhkan penyakit Itu mu'jizat Yang mengalahkan Terhadap Kebiasaan-kebiasaan Obsesi-obsesi mereka Untuk menjadi tabib Untuk menjadi dokter Nah begitu pun hadirin Ketika Rasulullah salallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bin Abdullah Dihutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang Arab pada waktu itu Orang Arab itu tergila-gila dengan syair Sajah Ilmu tata bahasa pada waktu itu Sehingga sejarah mencatat Hadirin Ada dua pasar Yang suka dipakai perlombaan Untuk Membuat syair Ada pasar uqaz Dan pasar zul majaz Dan kemudian syair yang hebat pada waktu itu Diberikan hadiah Sampai seratus unta Sampai seribu unta Dan hasil Karyanya syair Itu digantung di depan Ka'bah Inilah preode Juara pertama syair Pada preode Atau pekan ini Digantungkan di Ka'bah Hadirin Nah sekarang turun Al-Quran Dengan gaya bahasa yang begitu hebat Yang mereka tergila-gila Tata bahasa Yang mereka tergila-gila oleh syair Tergila-gila dengan saja Turun Al-Quran Dengan gaya bahasa yang begitu hebat Hadirin Kita tidak merasa Hadirin Karena kita orang Indonesia Kita tidak merasa Karena kita orang Sunda Hadirin Orang Jawa Tapi kalau orang-orang Yang pandai Mahir dalam berbahasa Arab Atau Zawqun Logowinya Zawqun Logowinya Perasaan yang sangat mendalam Terhadap bahasa Arab Pasti akan merasakan begitu hebatnya Tata bahasa Arab Coba lihat Al-Quran itu hadirin Sepintas seperti syair Sepintas seperti syair Coba lihat Surah Al-Ikhlas A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Qul huwa Allahu Ahad Allahu Samad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufuan Ahad Hujungnya ad-ad-ad Seperti syair Coba lihat Surah An-Nas Qul a'udhu Bir Rabbin Nas Malikin Nas Ilahin Nas As-As akhirnya Surah Al-Fihl Sampai akhir ayat Itu akhirnya itu ujungnya Al-al-al-al Sepintas Seperti syair Apalagi Surah Al-Furqan Hadirin Coba lihat Surah Al-Furqan Dari ayat pertama sampai akhir itu Ujungnya madu wali Hadirin Sepintas seperti syair Tapi itu bukan syair Hadirin Makanya Al-Quran Turun dengan gaya bahasa Yang begitu hebat Bisa mengalahkan syair Syair saja Tata bahasa Pada waktu itu Orang Arab Jadi mu'jiz Bisa mengalahkan Bisa melemahkan Tapi tetap hadirin Karena sudah didahulir Orasa benci Kepada Rasulullah S.A.W Dalam Surah Al-Furqan Digambarkan Orang Kabir Quraish Maha berkata Al-Furqan Apabila kamu sekalian Ragu-ragu terhadap Apa yang telah kami turunkan Yang Al-Furqan Coba Allah menantang Datangkan yang seperti Al-Furqan Datangkan yang semisal Al-Furqan Datangkan satu surah Semisal Al-Furqan Kalau benar-benar Kamu bisa mengalahkan Al-Furqan Yang akhirnya kata Allah Apabila mereka Membuat yang seperti Al-Furqan Mereka tidak akan bisa Yang akhirnya kata Allah Bahwa orang-orang yang ingkar Terhadap Al-Furqan Itu dijadikan Kayu bakar api Raka Itu Iddatil kafirin Disediakan oleh Allah Bagi orang-orang yang ingkar Yang kufur terhadap Al-Furqan Hadir al-Makumullah Sehingga dipulis oleh Allah Dalam ayatnya Kul lain ijtama'atil imsu walijinnu ala ayyatuhu bimithlihada Al-Qur'an La yaituna bimithlihi walaukana ba'aduhum li ba'aduhum zahira Katakan oleh Muhammad Jikalau manusia dan jin berkumpul Untuk mendatangkan semua Al-Qur'an Untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an Membuat yang seperti Al-Qur'an Pokoknya ahli tata bahasanya Ahli syairnya Semuanya dikumpulkan untuk membuat yang seperti Al-Qur'an La yaituna bimithlih Kata Allah tidak akan bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an Tidak bisa membuat menciptakan seperti Al-Qur'an Walaukana ba'aduhum li ba'aduhum bahu'iyo Meskipun satu sama lain Saling bantu membantu Saling bantu membantu Saling bahu membahu Untuk membuat yang seperti Al-Qur'an Dipulis oleh Allah Tidak akan bisa Nah hadirahimahkumullah Sehingga Al-Qur'an itu Al-Mu'jiz Yang bisa melemahkan Terhadap tata bahasa orang-orang pada wakti Yang ditulungkan kepada Nabi Muhammad S.A.W Yang ditulis dalam beberapa mas'ab Mas'ab yang sampai kepada kita itu adalah Mas'ab atau Rosam Usman Yang terdiri dari 30 juz 114 surat 6666 ayat Yang ditulungkan Selama 22 tahun 2 bulan 22 hari Kalau dibulatkan 23 tahun 13 tahun Periode Makkah 10 tahun Periode Madinah Maka ayat atau surat Al-Qur'an itu terbagi Kepada dua Ada ayat makiyah Dan ayat madaniyah Ayat makiyah adalah Ayat-ayat yang ditulungkan Sebelum Rasulullah S.A.W Hijrah Meskipun turunnya di Madinah Kalau ayat madaniyah Adalah Manuzila Ba'da Hadih hijrah Wa inkana Nuzuluhu Di Makkah Yani ayat atau surat Yang ditulungkan setelah Rasulullah S.A.W Hijrah Meskipun turunnya di Makkah Hadirahimakumullah Yang berbahagia Yang dimuliakan oleh Allah S.A.W Kemudian Al-Mankuru Al-Qur'an itu Dipindahkan Secara mutawadir Mutawadir itu apa? Ihalatu jittima'ihim Watawadu'ihim Alal-Gadib Mustahil Akan dibohongkannya Al-Qur'an Kemudian Hebatnya Al-Qur'an Al-Muta'abda Bitilawadih Akan menjadikan Ibadah Dengan membacanya Hadirahimakumullah Rasulullah S.A.W Menegaskan dalam hadisnya Kita membaca Satu huruf saja Al-Qur'an Itu akan dibalas Sepuluh kebaikan Man qara'a Harfan min kitabillah Falahu ashru hasanatin Barang siapa Yang membaca Satu huruf Dari Al-Qur'an Maka Bagi dirinya Akan dibalas Sepuluh kebaikan Kata Rasul Wala akuru aliflamim Harfan wahidan Aku tidak mengatakan Bahwa aliflamim Itu satu huruf Walakin alifun harfan Walamun harfan Wami munharfan Tetapi alif satu huruf Lang satu huruf Mim satu huruf Berarti kita mendapatkan Tiga puluh kebaikan Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Ada sembilan dasar huruf Berarti kita mendapatkan Nilai plus isi Allah Seratus sembilan puluh kebaikan Hadirahimakumullah Subhanallah Nah Dengan apalagi Kita dimotivasi Didorong Supaya menjadi Orang yang cinta Terhadap Al-Qur'an Selalu membaca Al-Qur'an Hadirahimakumullah Maka Rasulullah S.A.W. Menegaskan Afdoluh ibadati Umatikirah Al-Qur'an Ibadah umatku Yang paling pertama Dan utama itu Adalah Membaca Al-Qur'an Hadirahimakumullah Meskipun Kita tidak tahu Arti Apalagi Maksudnya Apalagi Dengan lancar Dan benar Pasoh Membacanya Itu sudah Mendapatkan Nilai ibadah Yang begitu hebatnya Apalagi Kita tahu Artinya Apalagi Kita tahu Tafsirnya Dan maksudnya Itu akan Menjadikan Pahala yang Sangat Sangat Besar Di hadapan Allah Subhanallah Hadirin Paling tidak Akan Membersihkan Hati kita Ketika kita Sering Membaca Al-Qur'an Siapa orang yang akan Selamat Nanti di akhirat Pada hari Tidak akan Bisa memberikan Manfaat Terhadap Seseorang Putra-putri Mereka yang Begitu dibanggakan Waktu di dunia Harta benda Yang begitu Dibanggakan Waktu di dunia Tidak bisa Memberikan Manfaat Yang ini Tidak bisa Mencegah Dari siksa Allah Subhanahu Kecuali Orang yang Datang Kehadapan Allah Subhanahu Wata'ala Dalam keadaan Hatinya Murus Dalam keadaan Hatinya Bersih Dengan bersih Murus hati kita Dengan selalu Membaca Al-Qur'an Hadirin Yang berbahagia Dibulia Ketika orang Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Al-Qur'an Jadikan syafaat Bagi kita Semua Untuk Memasukkan Kita Kesukainya Allah Subhanahu Wata'ala Dan selamanya Kita Berada Dalam Inayah Allah Subhanahu Wata'ala Assalamualaikum Mahmud Mahmud Allah Wabarakatuh Dabar Diabal Dabal Dabal Adio Terima kasih.